Intro Hari ini Aku diajak Bang Adi Jalan-jalan ke Desa Balai, Minasatene, Pangkep Daerah ini dikenal eksotik Karena dikelilingi kebusan kars nomor 2 di dunia Wah, wah, wah Memang wapi tenan yuk Kawasan kars Yang meliputi daerah Pangkep dan Maros ini Ruasnya mencapai 43 hektare lebih lho Siapa yang ke Sulawesi Selatan Wajib datang ke sini Apalagi sambil nge-trail bareng kawan-kawan Dijamin tambah jos Jajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Waduh, ada apa ini? Maaf bosku, maaf bosku, tadi motor juga susah. Maaf Bang Budin, karena asyik jalan-jalan sampai lupa kalau sudah jalan-jalan untuk Bang Bumbi ya, salah satu palem-paleman yang banyak ditemui di hutan-hutan Indonesia. Terutama di daerah Sumatera, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan. Buahnya dapat dimakan. Kalau daun rumbia bisa digunakan sebagai atap rumah. Nah, kalau yang sedang aku tebang ini, batang rumbia. Nanti mau dibuat tepung sagu. Rumbia baru bisa diambil sagunya setelah berumur 7 atau 8 tahunan. Biasanya bisa juga dilihat dari pangkal daun yang berwarna kelabu biru. Tinggi pohon rumbia mencapai 10 meter atau lebih. Jadi, kalau tebang rumbia, paling enak rame-rame begini, gotong royong biar cepat selesai. Ya, toh? Pak Madi, serut ya? Iya. Beres-beres. Masing-masing daerah punya cara sendiri untuk mengolah rumbia. Ada yang batang rumbianya diparut dan diperas dengan cara diinja-inja. Ada juga yang seperti ini, diserut. Kalau ukurannya lebih kecil begini, akan memudahkan penumbukan. Kemudian, hasilnya diperas. Setidaknya, perlu waktu semalaman untuk mendapatkan endapat dari air perasan batang rumbia. Ampas atau limbahnya masih bisa dimanfaatkan loh. Misalnya, menjadi briket untuk industri kimia, bahan bakar, atau media tanam jamur. Selanjutnya, sagu basah dijemur sampai kering. Tapi, kalau untuk membuat kapurung sih, pati seperti ini bisa langsung diolah. Kak, ini kak, sagu basah ya, kak? Ya, makasih ya, Dul. Oke, lak. Untuk membuat kapurung, tepung sagu dilarutkan dahulu dengan air dingin. Adonan harus rata dan tidak boleh ada yang mengumpal. Lalu, ditambahkan air mendidih sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk. Suhu tinggi akan membuat sagu mengumpal. Nah, begini nih, cara membentuk kapurung. Harus memakai dua lidi ya. Lidi pertama untuk mengambil sagu. Lalu sagu dibentuk bulat. Setelah itu, kapurung langsung dicelubkan ke air dingin. Suhu dingin akan mempertahankan bentuk bulat kapurung. Selain itu juga, menjaga kapurung menempel satu sama lain. Kak Aul dan Ibu Dharma sudah menyiapkan bahan sayur kapurung dan bumbunya. Hanya kacang tanah yang digoreng dan ditumbuk sampai halus. Ada sedikit garam untuk perasa. Nah, kalau sayurannya bisa macam-macam. Sesuai selera saja. Bisa jantung pisang atau yang lainnya. Cara mengolahnya juga mudah. Cukup diberi air dan garam, lalu diremas-remas seperti ini. Bahan pertama yang harus dimasak, jantung pisang. Untuk menghilangkan getahnya. Lalu disusul kacang panjang dan bayam. Kalau yang ini, namanya daun makuu. Sejenis paku-pakuan yang banyak tumbuh subur di resa balai. Setelah semua sayuran agak layu, baru kacang tumbuk dan garam dimasukkan. Yang terakhir, kapurung. Karena kapurung sudah matang, jadi sebentar saja memasaknya ya. Selamat menikmati. Makanya tak perlu pakai nasi lagi. Kapurung kan sudah jadi pengganti nasi. Sama-sama mengenyangkan. Lumayanlah untuk mengganti energi yang habis karena menembang rumpiah tadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.